Selamat berjumpa kembali dengan Nusaha. Kali ini saya akan bercerita tentang COVID-19. Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 22 bulan 9 tahun 2021, saya telah melakukan tes PCR dengan tujuan kebutuhan untuk perjalanan. Karena pada saat ini, pada saat kita melakukan perjalanan, salah satunya harus ada hasil tes PCR yang menyatakan bahwa kita negatif dari COVID-19. Setelah saya melakukan tes PCR di salah satu klinik, dokter menyatakan bahwa saya positif COVID-19. Dan kemudian, setelah klinik menyatakan saya positif COVID-19, kemudian saya dibawa ke suatu tempat yang ada kepengurusan di bawah naungan Kementerian Kesehatan Malaysia. Di sana ada dokter-dokter yang memeriksa saya kembali, namun bukan memeriksa PCR, ataupun antigen, ataupun rapid test. memeriksa hal lain, seperti tensi darah, dan lain sebagainya. Namun bukan PCR, antigen, ataupun rapid test antibody. Pada saat, di tempat kedua, pemeriksaan yang berada di bawah naungan Kementerian Kesehatan Malaysia, saya diwawancarai juga beberapa pertanyaan. Dan di antaranya, mereka menanyakan perihal tentang keadaan saya. Dan saya menyatakan bahwa, saya tidak merasa ada gejala-gejala pertanda COVID yang biasanya nampak pada orang-orang yang menderita COVID-19. Seperti ini, demang, flu, pilaf, batu, bersin-bersin, sakit tenggorokan, sakit kepala. Hal itu, tidak nampak pada diri saya. Makanya, saya menjelaskan kepada dokter bahwa, saya tidak ada tanda-tanda seperti itu. Nah, setelah saya diperiksa oleh beberapa dokter, akhirnya, saya tetap di karantina. Karena berdasarkan hasil tes PCR dari klinik, menyatakan saya positif. Jadi, saya di karantina sampai dengan tanggal 1 bulan 10 2021, yang kurang lebih 8 hari. Saat ini, saya sedang berada di karantina. Ini adalah bukti bahwa saya pengidap COVID dan sedang di karantina. Gelang ini harus tetap saya pakai, tidak boleh dibuka. Yang memasangkan dan membuka adalah petugas yang menangani COVID di bawah naungan Kementerian Kesehatan Malaysia. Ini adalah beberapa dokumen terkait mengenai saya dan COVID. Ini adalah surat dari Kementerian Kesehatan Malaysia yang menjelaskan tentang identitas saya, kapan saya di tes PCR, dan kapan berakhir masa karantin. Di sini ada beberapa lembar yang memberikan arahan-arahan kita selama masalah di karantina dan selama COVID. Ini juga sama. Ini adalah Home Assessment Monitoring for COVID patients. Ini adalah data diri saya. Nah, ini nanti kata dokter. Ini tanggal 2, dan 10, saya akan beresah kembali. Dan saya harus datang ke tempat pemeriksaan. Ini adalah barcode. Barcode ini harus saya scan 2 kali sehari. Tepatnya pagi dan sore. Pagi jam 8 sampai jam 11, saya harus scan 1 kali barcode ini dan mengisi beberapa pertanyaan yang ada setelah saya scan barcode ini. Jadi pada aplikasi tertentu, setelah saya scan barcode ini, nanti ada muncul beberapa pertanyaan yang akan saya isi. Sore hari pun sama. Saya scan barcode ini dan kemudian nanti akan muncul beberapa pertanyaan tentang diri saya selama masalah di karantina. Nah, kita isi dan kita hantar. Jadi, data diri yang ada di sini adalah data diri kita yang menggunakan ID yang paling. Karena saya sekarang berada di Malaysia, maka saya menggunakan paspor. ID-nya paspor. Selama saya di karantina, saya tidak mendapatkan obat khusus yang disediakan untuk membunuh COVID-19. Saya hanya melakukan isolasi biasa. Intinya tidak banyak berperumun, tidak berkeliaran, dan tidak menurunkan hal-hal lain yang membahaya. Makan seperti biasa, tidur seperti biasa, mandi seperti biasa. Saya makan tetap normal. Saya tidak merasa peluh, tidak demam, tidak pilat, tidak bersin-bersin. Makanya, pada saat di karantina ini, saya merasa tidak seperti orang COVID-19. Dan orang lain pun yang tahu bahwa saya dikondisi COVID-19. Sebagian mereka, banyak yang tidak percaya bahwa saya COVID-19. Karena melihat kondisi saya, yang tidak ada tanda-tanda COVID-19 yang biasanya nampak. Namun, bagaimanapun, karena dokter yang memutuskan bahwa saya mengenai COVID, maka keputusan itu saya terima dan saya menjalani karantina ini. Bagi sebagian orang, ada yang menerima seratus ikhlas pada saat dikondisi COVID-19 karena mereka ada tanda-tanda yang bisa dilihat oleh umum. Gijalah-gijalah COVID-19nya, seperti demam, luk, batu, bersin-bersin, itu kan bisa nampak. Nah, jadi mereka orang-orang yang punya tanda-tanda itu, pada saat diponis COVID-19, yang mereka secara tumuli islas, mereka menerima. Tetapi bagi orang-orang yang tidak memiliki gijalah yang nampak seperti itu, seperti saya, berat hati untuk menerima keputusan itu. Dan bukan hanya saya, ada beberapa orang yang seperti saya, yang tidak nampak gijalah-gijalah COVID-19, yang biasanya dilihat oleh kasar mata, yang akhirnya berat hati menerima keputusan diponis penyedap COVID-19. Namun, mau tidak mau, harus mau menerima keputusan itu. COVID, bagi sebagian orang, itu sangat menakutkan, sangat mematikan. Tetapi bagi sebagian orang, ada yang menganggap COVID itu penyakit biasa saja. Karena, banyak orang yang sudah dikarantina, banyak orang yang mengidap COVID-19, mereka selama dikarantina mengalami kehidupan biasa-biasa saja. Sama seperti saya, saya pun mengalami karantina. Saya seperti ini, Anda bisa lihat sendiri keadaan saya. Jadi, COVID itu ada. Sangat berbahaya bagi orang yang kondisi fisiknya lemah. Bagi orang-orang yang sudah lanjut usia, yang kondisi kesehatannya kurang bagus, pada saat dia terjangkit COVID, mungkin itu sangat berbahaya. Atau bagi orang-orang yang masih muda pun bisa jadi sangat berbahaya apabila kondisi tubuhnya tidak begitu sehat, tidak begitu kuat imunitas tubuhnya. Tetapi bagi orang-orang yang memiliki kondisi tubuh yang fit, yang bugar, yang imunitasnya pun bagus, maka COVID itu tidak terlalu berbahaya. Dan menjalannya pun tidak terlalu menakutkan. Jadi, masalah COVID ini, ada orang yang percaya, ada yang tidak. Tetapi, yang pasti memang COVID itu ada. Dan membahayakan, ataupun tidak membahayakannya, itu tergantung orangnya. Karena banyak sekali orang yang bercerita bahwa COVID ini sangat mematikan, sangat berbahaya, menular, dan sebagainya. Tapi ada orang lain yang berpendapat juga, COVID ini penyakit biasa-biasa saja. Karena banyak orang yang mengalami COVID pun ternyata tidak mati. Mereka di karantina, keluar karantina, hidup normal. Selama di karantina, tidak mengkonsumsi obat khusus. Ya mungkin, saya ini adalah salah satu orang yang memiliki imunitas tubuh yang kuat. Salah satunya, karena sudah dua kali vaksin. Jadi, vaksin ini berhasil menangkal COVID yang harusnya berbahaya, yang pada akhirnya, pada saat saya tertanggit COVID, COVID itu tidak terlalu berbahaya. Jadi, karena sudah dipaksinnya. Tapi bisa jadi, orang yang belum dipaksin pun, pada saat dia terkena COVID, itu biasa-biasa saja. Karena dasarnya dia memiliki tubuh yang kuat. Jadi, mengenai COVID ini, tentunya, bagi orang yang sudah mengalami karantina, karena diponis COVID, mereka pasti tahu, pasti merasakan. Bagaimana enaknya, bagaimana tidak enaknya di karantina, mereka pasti merasakan. Bagi orang-orang yang belum pernah diponis COVID dan belum pernah di karantina, hanya mendengar berita, saya yakin keputusan dia itu kurang tepat. Maksudnya, apa yang dia ceritakan, belum tentu benar, kecuali orang-orang yang ahli di bidang medis. Nah, kalau orang medis yang berbicara, tentu kita harus menghargai, ya, kata mereka, adalah orang yang bekerja di bidang itu, yang paham tentang COVID-19. Namun, bagi masyarakat umum, seperti saya, yang sudah mengalami karantina, tentunya bisa membedakan. Virus ini sangat membahat atau tidaknya. Nah, jadi, kami berharap, semoga COVID ini cepat hilang, dan orang-orang yang belum pernah COVID, semoga tidak terjangkit COVID, dan orang yang sudah terjangkit COVID, semoga sehat kembali. Terima kasih telah menonton!